Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat serta salam kita curahkan keperanian kita Nabi Muhammad SAW Baik, perkenalkan nama saya Aydun Aminqa Dengan NIM 21-20-20-38-61-20-61-19 Modi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Business Islam Dari kelas PBSG, mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan mengenai materi Penulisan sumber bacaan Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT Dengan dosen pengampu Dr. Usman SAG-MAG Sebelum masuk kepada inti materi Yaitu penulisan sumber bacaan Kita harus mengetahui dulu apa saja hal yang akan kita bahas Nah, pertama itu ada catatan kaki Dan yang kedua itu Dr. Taka Sekarang kita masuk kepada inti materi yaitu penulisan sumber bacaan Baik, pertama yang akan kita bahas yaitu catatan kaki Pengertian catatan kaki Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber lucukan Sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki kehidupan ilmiah Ada pun prinsip-prinsip penulisan catatan kaki sebagai berikut A. Dipisahkan dari teks sebelumnya dengan jarak 2 spasi dengan menggunakan garis sepanjang 15 spasi dari margin kiri B. Diketik menggunakan ukuran font 11 dan 1 spasi C. Penomoran dengan angka arab dimulai dari margin kiri setelah karakter ketujuh sebagaimana awal paragraf D. Nomor dan teks catatan kaki tidak dipisahkan dengan spasi E. Penomoran catatan kaki dimulai dengan diurutkan per bab Setiap berganti bab, catatan kaki selalu dimulai dengan nomor 1 F. Penempatan kaki tidak boleh melampaui margin bawah D. Nama pengarang ditulis sesuai dengan aslinya Tidak mendahulukan nama belakang Selanjutnya yaitu penataan unsur-unsur catatan kaki Dalam panduan ini, dicantumkan 19 pola penataan unsur catatan kaki sebagai berikut Yang pertama, catatan kaki dengan sumber ukut teks Yang pertama digunakan nomor 1 Ditata dalam urutan nama penulis ditulis sesuai aslinya tanpa mendahulukan nama akhir Tanda koma, judul buku ditulis dalam cetakan miring dan salih Kurung buka, tempat, kota buku terbit Titik 2, nama penerbit Tanda koma, tahun penerbitan Kurung tutup, tanda koma, nomor halaman dan tanda titik Yang kedua, jika kutipan kedua langsung mengikuti kutipan pertama Unsur catatan kaki yang ditulis berupa ibit singkatan dari ibidem Dalam bentuk cetakan miring etalik, tanda titik, tanda koma Nomor halaman, bila nomor halaman kutipan kedua berbeda dengan kutipan B, yaitu daftar pustaka Daftar pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi Agar pembaca dapat mengetahui keseluruhan sumber wujudkan yang dipergunakan dalam penulisan karya itunya Pengertian daftar pustaka Ada pun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian daftar pustaka diantaranya sebagai berikut Menurut Gorik Keraf, 1997 Daftar pustaka, bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya Yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah dikarap Dan menurut Carter dan Carter, tahun 2010 daftar pustaka digamparkan sebagai disiplin ilmu dua rangka Yang meliputi daftar pustaka yang terorganisir, bibliografi anumeratif, dan deskripsi sistematis kukus sebagai objek bibliografi deskriptif Selanjutnya, yaitu prinsip umum penulisan daftar pustaka Pertama, daftar pustaka hanya memuat sumber referensi yang pernah dikutip dan dicantumkan pada catatan kaki Yang kedua, penulisan Nama penulis tanpa mencantumkan kelar akademik Ketiga, penulisan nama mendahulukan nama belakang yang dipisahkan dengan tanda koma Misalnya, pihak M. Kurai Bila ada dua orang penulis, nama penulis kedua ditulis sesuai urutan aslinya Keempat, penulisan dalam daftar dimulai dari margin kiri Tidak diberi nomor urut Bila satu sumber pustaka memerlukan dua tiga baris Maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada karakter ketujuh dari margin kiri Kelima, urutan dalam daftar disusun menurut abjad nama penulis Nama Arab yang biasanya menggunakan Al, misalnya Al-Farabi Urutan abjad yang digunakan adalah Bi-Farabi Keenam, masing-masing sumber pustaka ditulis dalam satu spasi Sedangkan antar sumber pustaka ditulis dalam jarak dua spasi Ada pun fungsi daftar pustaka Daftar pustaka mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut Yang pertama, untuk memberi tahu kepada pembaca bahwa apa yang ditulis Pernah hanya didapat dari pemikiran sendiri Namun juga mengambil dari pemikiran oleh orang lain Yang telah dituangkan dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka Yang kedua, untuk memberikan informasi lebih lanjut Apabila pembaca ingin menelusuri teori tersebut dengan lebih lengkap Dan yang ketiga, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka Dan yang keempat, sebagai tanda ucapan terima kasih kepada penulis buku yang tulisannya telah kita kutip Selain fungsi, ada pun unsur-unsur daftar pustaka Di mana, pertama nama pengarang yang dikutip secara lengkap Kedua, judul buku termasuk dengan judul tambahan Ketiga, data publikasi atau penerbit tempat terbit Tahun terbit ceritakan beberapa Nomor jilid tebal jumlah halaman buku tersebut Dan yang keempat, jika sumber rujukan dari sebuah artikel Diperlukan juga judul artikel Nama majalah, jilid, nomor dan tahun Yang terakhir, yaitu sumber-sumber bacaan dalam daftar pustaka Dapat dikelompokkan dalam empat kategori Dan masing-masing terdiri atas beberapa subkelompok sebagian berikut Yang pertama, itu terdapat kelompok buku teks Yang kedua, kelompok jurnal, majalah, surat tabar Dan yang ketiga, kelompok bukan publikasi dan sumber lapangan Dan yang keempat, kelompok internet dan digital Itulah tadi presentase dari saya Apabila ada yang kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!